Si narsistik memandang dirinya sempurna. Si narsistik, pada dasarnya, hanya peduli dengan diri mereka sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain. Salah satu ciri umum si narsistik adalah keengganan mereka untuk mengatasi atau mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengalihkan fokus dari perilaku mereka dan malah menekankan dan membesar-besarkan reaksi orang-orang yang terkena dampak perilaku mereka. Si narsistik menunjukkan penolakan yang meresahkan untuk terlibat dalam percakapan mengenai kekurangan atau kesalahan mereka sendiri. Mereka lebih cenderung menyalahkan orang lain atau memanipulasi narasi untuk mempertahankan citra diri mereka yang berlebihan. Perilaku ini berasal dari kebutuhan mereka yang mengakar akan kekaguman dan kendali. Si narsistik takut bahwa mengakui kesalahan mereka akan menantang persepsi diri mereka yang berlebihan dan mengikis kekaguman yang mereka cari. Si narsistik dengan penuh semangat membesar-besarkan dan memutarbalikan reaksi orang yang mereka sakiti. Anda mungkin melakukan pelanggaran kecil dan si narsistik mengubahnya menjadi tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan atau agresi. Dengan melebih-lebihkan tanggapan orang lain terhadap perilakunya, mereka berusaha menjadikan dirinya sebagai korban dan mendapatkan simpati atau dukungan. Ini adalah taktik manipulatif yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran mereka dan mempertahankan rasa superioritas. Pola perilaku ini menyoroti persepsi miring si narsistik tentang realitas dan kemampuan luar biasa mereka untuk memanipulasi orang lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan akuntabilitas atas tindakan mereka dan memaksimalkan dampak negatif terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dengan menghindari diskusi tentang kesalahan mereka sendiri dan memperkuat reaksi negatif orang lain atas perilaku mereka, si narsistik memperkuat citra diri mereka yang terdistorsi dan berusaha mempertahankan gagasan diri mereka tentang superioritas. Kesimpulannya, penolakan si narsistik untuk mendiskusikan kesalahan mereka dan kecenderungan mereka untuk melebih-lebihkan tanggapan negatif orang lain merupakan indikasi dari sikap egois dan manipulatif mereka. Fokus mereka yang tak tergoyahkan pada diri mereka sendiri menghalangi refleksi diri yang sejati, menghambat pertumbuhan pribadi, dan merusak hubungan. Memahami karakteristik ini sangat penting bagi Anda yang menjalin hubungan dengan si narsistik, karena hal ini memungkinkan melihat jelas taktik manipulatif yang mereka lakukan.